Halo bosku, salam youtuber pemula. Jadi search adalah sebuah fitur baru yang ternyata bisa kita gunakan untuk menambah subscribers dan views youtube. Awal mulanya saya tidak begitu peduli channel saya yang ini, karena channel ini mendapatkan ribuan sampai puluhan ribu views dan ribuan subscriber, sedangkan video-video di channel ini durasinya di bawah 1 menit semua. Pas saya cek di analisis, ternyata penemuan channel ini sumber trafik yang paling atas berasal dari source. Nah apa itu youtube source? Bagaimana mendapatkan fitur tersebut dan cara kerjanya bagaimana? Kita akan bahas di video ini. Tapi sebelumnya seperti biasa, sambil menyimak sambil like video ini. Dan yang baru bergabung, kalian wajib subscribe dulu dan aktifkan notifikasi loncengnya juga. Karena channel ini saya buat teruntuk kalian para youtuber pemula. Dan jangan lupa komentar sebanyak-banyaknya, karena komentar yang beruntung videonya nanti akan saya promosikan di tab komunitas Jalan Sugi. Kalau sudah, let's go! Youtube source adalah sebuah fitur baru yang menampilkan video vertikal yang berdurasi maksimal 60 detik. Bisa juga video kotak atau dengan rasio 1 berbanding 1. Tidak ada persyaratan bagi semua youtuber untuk bisa memanfaatkan fitur source. Walaupun channel baru yang belum memiliki subscriber dan penonton, selagi mengupload video dengan format vertikal atau kotak dan berdurasi di bawah 60 detik, maka video tersebut bisa tampil di bagian source yang ada di youtube. Jadi keuntungan kita adalah selain video kita ditemukan seperti biasanya video-video yang lain, video dengan format seperti itu akan ditampilkan juga oleh youtube di bagian source video atau video singkat. Cara mengunggah atau menguploadnya juga bebas bisa menggunakan perangkat apa saja. Boleh menggunakan hashtag source atau tidak menggunakan hashtag. Yang penting video dengan format seperti tadi, maka video tersebut akan dianggap source video. Saat ini para kreator di India dapat menggunakan alat membuat video berdurasi singkat terbaru dari youtube, yaitu kamera source. Untuk youtuber di Indonesia sendiri, saat ini sudah ada beberapa akun yang mendapatkan menu source video di aplikasi youtubenya. Tapi menunya belum lengkap, baru bisa rekam video, tapi belum ada filter, efek, dan musik seperti di India. Nah buat kalian yang belum mendapatkan menunya, saya sarankan untuk mengupdate aplikasi youtube kalian terlebih dahulu. Tapi kalau kalian belum juga mendapatkan menu source atau video singkat saat mengunggah video, kalian jangan kecewa dulu karena kalian masih bisa mengunggahnya dari perangkat apa saja. Pilih video dari galeri seperti biasa, selanjutnya boleh menggunakan hashtag source ataupun tidak menggunakan hashtag. Yang penting dengan format vertikal atau kotak dengan rasio 1 berbanding 1. Dan durasinya di bawah 60 detik, maka video tersebut akan dianggap source video atau video singkat. Saya disini sudah mencoba mengunggah videonya seperti biasa, dan mengunggah video dengan menu source video atau video singkat. Di bagian judul dan deskripsi, ada yang saya tambahkan, hashtag source, ada yang tidak saya tambahkan. Hasilnya video dengan format tersebut tetap dianggap oleh youtube video source atau video singkat. Selanjutnya, apakah video source dapat dimonetisasi? Setelah saya melakukan percobaan, video source masih bisa dimonetisasi. Tapi iklan hanya bisa tampil saat video ditonton di tempat seperti video biasanya. Tapi iklan tidak akan muncul saat video tersebut ditonton di galeri source atau pemutaran video singkat tersebut. Selanjutnya, apakah video source menghasilkan jam tayang dan subscriber? Nah ini salah satu video saya, jam tayang yang paling banyak didapatkan itu sumber trafiknya dari source video. Video ini mendapatkan 80 ribu lebih penayangan dan total jam tayang yang didapat 803 jam. Dan 580 jamnya itu berasal dari source. Kemudian untuk subscriber yang diperoleh dari source itu tetap dihitung juga seperti biasanya. Tapi anehnya di persyaratan monetisasi youtube, channel ini cuma mendapatkan 268 jam. Jadi sepertinya jam tayang yang didapatkan saat video diputar di bagian source video, itu tidak dimasukkan untuk persyaratan atau kelayakan program partner youtube. Tapi yang berasal dari sumber biasanya tetap dihitung atau tetap masuk seperti biasa. Video source juga tidak berkontribusi pada kelayakan program partner youtube atau untuk persyaratan monetisasi. Tetapi subscriber yang diperoleh dari penayangan video source Anda masih diperhitungkan dalam nilai minimum kelayakan. Jadi disini subscribernya masih dihitung untuk kelayakan persyaratan monetisasi, yaitu minimal 1000 subscriber. Jadi manfaat dari membuat video source ini adalah mempromosikan channel. Karena di video source ini kita bisa mendapatkan views yang banyak, dan berpeluang untuk mengenalkan channel kita dan video kita yang lainnya ke para calon subscriber baru kita. Itulah tadi penjelasan seputar source video, yang menurut saya bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan subscriber dan views. Saya sarankan kalian untuk mulai memanfaatkan fitur source ini. Karena youtube sekarang sedang berusaha untuk mengembangkan terus menu source tersebut, supaya bisa menampilkan iklan. Jadi sayang sekali kalau tidak kita manfaatkan dari sekarang. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen kalau mungkin kalian masih bingung, atau ada yang mau kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya juga, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari saya. Terima kasih, sampai ketemu. Terima kasih telah menonton!